Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi'isalin ila yamitinama ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, indah rahmati Allah pada kesempatan pagi hari ini. Kita bisa berjumpa kembali dalam dirosah pagi dan masih dengan saya dalam tema paham Al-Quran dengan metode sekejap. Dan di pertemuan yang sebelumnya, kemarin kita sudah menyampaikan tentang beberapa kaedah-kaedah. Mulai dari menghafal lembar ajaib dengan beberapa kosa kata, 70 kosa kata, sampai 100 kosa kata yang ketika kita sudah menghafalnya, maka itu adalah bisa memberikan penguasaan kepada kita sebesar 50% dari kosa kata yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena setiap ayat, setiap baris pasti ada dan pasti akan keluar. Setiap ayat, setiap baris. Kemudian berikutnya juga beberapa kaedah yang lain sebagai kaedah pendukung, diantaranya fi'il al-maldi, kata kerja lampau. Kemudian berikutnya juga adalah fi'il al-mudorek, kata kerja sekarang. Dan selanjutnya ada fi'il al-amr, kata perintah. Kemudian ada isim fa'il, kata pelaku. Dan kemudian yang terakhir adalah fi'il al-maldi majuhul. Fi'il al-maldi majuhul. Kata kerja lampau yang pasif. Telah diikan. Dan sejenak kita mereview fi'il al-maldi, mudorek majuhul. Kata kerja lampau yang pasif, kalau diartikan telah diikan, adalah selalu diawali dengan harokat domah. Selalu diawali dengan harokat domah. Fu'il al-maldi, yang awalnya aslinya adalah fa'ala menjadi fu'il al-maldi. Telah dikerjakan. Baik, saya bacakan dulu. Mereview fi'il al-maldi majuhul. Telah diikan. Saya bacakan dan bisa disimak yang masih hafal, bisa mengikuti. Fa'a fu'ila fu'ilu fu'ilu fu'ilta fu'iltum fu'iltu fu'ilna fu'ila dia telah dikerjakan. Fu'ilu fu'ilu mereka telah dikerjakan. Fu'ilta kamu telah dikerjakan. Fu'iltu m'kaniyan telah dikerjakan. Fu'iltu aku telah dikerjakan. Fu'ilna kami telah dikerjakan. Nah, itu untuk kaedah fi'il al-maldi majuhul. Kata, lampau yang pasif telah dikerjakan. Baik. Kemudian, untuk kesempatan pagi hari ini, silakan disiapkan mushafnya masing-masing. Silakan disiapkan mushafnya. Kita akan latihan untuk mengartikan beberapa, ayat dalam surat Al-Baqarah. Silakan diambil terlebih dahulu mushafnya. Baik. Silakan dibuka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ayat yang ke... Bentar. Ayat yang ke-21. Silakan dibuka surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-21. Dan bisa dikeluarkan suaranya, semuanya. Bisa dikeluarkan suaranya untuk mengikuti bacaan saya. Jadi nanti saya membaca, saya membaca, dan silakan diikuti oleh semuanya. Silakan dikeluarkan suaranya. Dibuka suaranya. Silakan teman-teman, bisa di-on mic ya. Dan dibuka Al-Baqarah 21. Di mushafnya masing-masing. Silakan dibuka ya suaranya ya. Sudah semua? Sudah. Oke. Kita coba artikan setiap kata dari surat Al-Baqarah ayat 21 ini. Dan sampai ayat 24. Dan nanti akan kita baca secara keseluruhan. Nanti kita baca secara keseluruhan. Oke. Saya bacakan kata dari setiap ayatnya, dan nanti silakan disebutkan. Apa arti dari kata ini? Oke. Mulai dari ayat 21. Ada kata ya ayyuha. Apa artinya? Wahai. Wahai orang-orang. Wahai saja. Wahai. Wahai. Nas. Manusia. 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 U'ambudu disini adalah kata perintah. Akhirnya wawu alif. Dari kata. Menyembahlah kalian. Maka sembahlah kalian. Sembahlah. Sembahlah kalian. Atau semestinya. Kemudian robakum. Tuhan kalian. Kalian. Tuhan kalian. Tuhan kalian. Kaladi. Yang. Yang. Yang saja. Ya. Kholako. Telah. Dia telah menciptakan. Telah menciptakan. Menciptakan. Telah menciptakan. Bum apa artinya. Mereka. Kalau mereka. Bum. Kalian. Kemudian. Ya. Kemudian. Orang. Orang. Orang-orang yang. Orang-orang yang itu. Dari. Dari. Obli. Atau belum. Bum. Atau belum. Bum. Kamu. Belum. Kalian. Kalian. Supaya. Awal-awal. Supaya. Agar. 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 Kum. Amin. Amin. Kalian. Tatakun. Dari kata apa tatakun. Kata dasarnya. Takwa. Takwa. Berarti tatakun. Bertakwa. Kalian bertakwa. Kemudian. Ayat 22. Allazi. Yang. Ya. Ja'ala. Menjadikan. Ya. Telah. Telah. Menjadikan. Telah. Menjadikan. Menjadikan. Telah. Ada telahnya. Telah. Menjadikan. Telah. 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 La. Bagi. Ya. Ja'ala. Dengan. Libagi. La. Betul. La. Bagi. Gu. Kalian. 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 Al Ardu. Bumi. Ya. Fyrosya Fyrosya Terhampar Kalau Fyrosya Ini secara arti bahasa Aslinya adalah Kasur Secara arti bahasa aslinya itu Kasur Fyrosya Tapi di sini Lebih tepatnya Kalau dengan arti kata bumi Berarti Sebagai hamparan Sebagai hamparan Kemudian Dan Asama Langit Binaan Binaan Mempunyai Bahasa serapan Dari kata Dalam bahasa Indonesia itu adalah Membina 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 itu sama dengan Kata apa? Mendidik Membina itu kan sama dengan Membangun Binaan itu adalah Bangunan Binaan itu artinya Bangunan Nah tapi Di dalam ayat ini Kalau dikaitkan dengan Kata asama langit Kita artikan adalah Dan langit Sebagai At Dan langit Sebagai At Kemudian Dua Dan Anzala Menurunkan Menurunkan Lalu Anzala Menurunkan 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 Maka 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 Akhroja Akhroja Keluar Mengeluarkan Kalau akhroja Itu keluar Kalau akhroja Mengeluarkan Mengeluarkan Keluarkan Ya Meluarkan Bihi Bihi Darinya Dengannya Bihi Dengan Bihi Dengannya Min Dari Dari Asamarot Buah Apa asamarot Buah Buah Buahan Ya Rizko Dari kata apa Rizki Rizki La Bagi Lagi Lagi Kum Kalian Kalian Fa Fa Maka La Maka Tidak Tidak Jangan La Disini apa Jangan Jangan Ya La Larangan Bentar Kalau Bertemukan Maka La Disini Adalah Larangan Jangan Tidak Alu Maka Apa Tidak Alu Jangan Kalian Menjadikan Ya Kalian Menjadikan Tidak Alu Kalian Menjadikan Li Tidak Tidak Allah Andada Jangan Dari Nid 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 Andada Jangan Dari kata Nid Apa Artinya Andada Kira-kira Nanti Sekutu Sekutu Wa Dan Antum Kalian Kalian Ta'alamun Mengetahui Kalian Mengetahui Nah Coba kita Baca dua Ayat ini Dulu Oke Saya Bacakan Dan silahkan Diikuti Bersama-sama Saya Baca Diikuti Bersama-sama Semuanya Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim Dengan Nama Allah Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan Nama Allah Ar-Rahmanirrahim Maha Pengasih Maha Penyayang Ar-Rahmanirrahim Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ya Ayyuhanna Su'budu Rabbakum Wahai Manusia Sembah Tuhan Kalian Ya Ayyuhanna Su'budu Rabbakum Wahai Manusia Sembah Tuhan Kalian Alladzih Alladzih Khalaqahum Yang Telah Menciptakan Kalian Alladzih Khalaqahum Yang Telah Menciptakan Kalian Walladzih Walladzih Namin Kablikum Dan Orang-orang Dari Sebelum Kalian Walladzih Namin Kablikum Dan Orang-orang Yang Sebelum Kalian La'allakum Tattakun Agar Kalian Bertakwa La'allakum Tattakun Agar Kalian Bertakwa Alladzih Ja'ala Lakum Ya Dia Saya ulang Alladzih Ja'ala Lakum Yang Telah Menjadikan Bagi Kalian Alladzih Ja'ala Lakum Yang Telah Menjadikan Kalian Oke Lakum Bagi Kalian Al-Arab Firasha Bumi Sebagi Habaran Al-Arab Firasha Bumi Sebagi Habaran Assama'a Bina'a Dan Langit Sebagi Atap Wassama'a Bina'a Dan Langit Sebagi Atap Wa Anzala Minas Sama'a Ima'a Dan Telah Menurunkan Dari Langit Air Hujan Wa Al-Fansala'a Minas Sama'a Ima'a Telah 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 Menurunkan Dari Langit Air 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 Maksudnya Hujannya Saya Berhenti Sekali lagi Al-Fansala'a 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 Tidak Al-Fansala'a Al-Fansala'a Maka Dia Telah Mengeluarkan Dengannya Dari Buah-buahan Saya akan memeluarkan Buah-buahan Rizualakum Sebagai rizki bagi kalian Rizualakum Sebagai rizki Sebagai rizki kalian Maka janganlah kalian Menjadikan sekut bagi Allah Maka janganlah kalian Menjadikan sekut bagi Allah Wa antum ta'lamun Dan kalian mengetahui Wa antum ta'lamun Dan kalian mengetahui Baik, coba sekarang Saya hanya membacakan Ayatnya saja Silahkan diartikan Bersama-sama ya Saya baca dari ayat 21 Saya baca ayatnya saja Silahkan diartikan Bersama-sama Ya ayyuhanna su'abudu rabbakum Wahai manusia Sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakan kalian Yang telah menciptakan kalian Yang telah menciptakan kalian Dan orang-orang yang sebelum kalian Yang telah menciptakan kalian La'allakum tattakun Yang telah menciptakan bagi kalian Bumi sebagai hararan Dan langit sebagai atas Dan yang telah menurunkan Air dari langit Air hujan Air hujan Dan yang telah meneluarkan Mengeluarkan Dari 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 Dan Dan Janganlah Indonesia Maka Janganlah Janganlah Menjadikan sekutu bagi Maka, janganlah Menjadikan sekutu bagi Bagi Allah demamun Kemudian kita akan lanjutkan Ayat 23 Silahkan dilihat Ayatnya, ayat 23 Kita baca dulu Setiap kata artinya Dan nanti akan kita Artikan secara keseluruhan Setiap kalimat yang ada Ayo 23 Apa kira-kira artinya? Dan Jika Jika Untung Untung Kita menemukan kata kana Dengan segala perubetnya Itu mempunyai makna Diambil subjeknya Dari antum Jadi kuntum itu adalah Kalian Kemudian Dalam Dalam Keraguan 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 Oke Mima dari dua kata Min dan ma Dari apa yang Ma'am Dari apa yang Mima dari kata mu Dari ma apa yang Kami turunkan Kami turunkan Kami telah turunkan Ala Atas Apa ala Atas Atas Asal kata ala Itu atas Asal kata ala Itu atas Disini Nasal na'ala Itu Maksudnya Ala adalah Turunkan Keada Ya Itu Turunkan Keada Nah Kalau Diartikan Atas Kayaknya Kurang atas Ya Nasal na'ala Kami telah Menurunkan Keatas Kebawah Keatas Nah Jadi Tidak Maksudnya Ala Atas Maka Disini Nasal na'ala Kami telah turunkan Kepada Ya Kemudian Artina Amba 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 Kemudian Fah Maka 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 Waktu 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 Dari kata Atayati Makanya Di sini Adalah Perintah Bentunya Kata Perintah Maka Berarti Apanya Apa Datangkanlah Maka Datangkanlah Dengan Surat 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 Dari Dari Mislihi 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 Misalnya Misalnya Mislihi Semisal Uda'u Uda'u Dari kata dakwah Uda'u Dari kata dakwah Menyeru Menyeru Berarti uda'u Bentuknya kata perintah Serulah Serulah Dan serulah Jadi kata dakwah Da'a itu mempunyai dua arti Yang pertama Dari kata dakwah Menyeru Menyeru itu kan memanggil Mengajak Dan yang kedua Dari kata doa Doa Berdoa Doa Itu juga kan artinya adalah Memanggil Berdoa Memanggil Allah Maksudnya berdoa itu kan memanggil Memanggil Allah Berdoa Da'wah Juga artinya memanggil Memanggil orang Menyeru orang Untuk kebaikan Jadi doa dan dakwah Itu sebenarnya kata Da'a yang mempunyai Arti yang sama Hanya saja Tinggal Konteks Kalimat Disesuaikan Berarti disini artinya adalah Dan Panggil Oke Syuhada Jama' dari syahid Apa artinya syahid syuhada Syuhada Penolong Dari kata aslinya Dari kata Asyadu Allah Asyadu Bersaksi Berarti syuhada Orang yang bersaksi Saksi-saksi 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 Tadi kalau anak Untuk melihat kerjemahan Biasanya diartikan Ada penolong Maka Aslinya adalah Dari kata saksi Saksi-saksi kalian Maksudnya saksi-saksi kalian Adalah orang-orang Atau Apa yang telah mereka sebutukan Min Dari 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 Duni Lain Lain Oke Allah Allah In Jika 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 Kuntun Kalian 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 Benar Orang yang Orang yang Benar Kita lanjutkan Berikutnya Yang 24 Fa A Ke In A Jika Jika Lang Tidak 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 Lang Melakukan Melakukan Kalian Melakukan Atau Kalian Mengerjakan Buah Dan Tidak 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 Akan Tidak Mengerjakan Mengerjakan Kalian Mengerjakan Mengerjakan Maka 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 Dari Dari Bahasa Lata An Benar Benar Raga Apin Raga Ya Apin Alati Yang Aku 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 Dan Dalam Tahan Yang Saling Kita Dengar Aku Satu Ahli Aku 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 Terima kasih. 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 kata yang ada di ayat-ayat tersebut. Nah, harapannya ketika kita membaca Al-Quran, kemudian mendengar ayat yang sedang dibacatan, dengan mengetahui setiap kata dari ayat-ayat ini, kita akan bisa memahami paling minimal kita tahu artinya. Saat kita baca Al-Quran, saat kita menjadi makmum, mendengar imam membaca, nah inilah diantara hal-hal yang bisa kita ambil, dan satu poin terakhir sebelum kita tutup, dalam ayat 21 disebutkan Ya Ayuhanna Su'budu, Wahai manusia sekalian, sembahlah Tuhan kalian. Kalimat U'budu itu dari kata ibadah. Ibadah itu mempunyai makna sebagaimana yang disampaikan Ibn Taymiyah, dalam ungkapannya, semua yang berkaitan dengan ucapan, tindakan, yang itu dicintai dan disukai oleh Allah, maka itu ibadah namanya. Jadi sekali lagi, ibadah itu artinya adalah segala hal yang itu keluar dari ucapan kita, tindakan kita, dan itu disukai dan dicintai oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Sehingga ibadah, itu ada yang ibadah yang namanya mahdoh, ibadah yang sudah ada aturan-aturannya seperti salat, kuasa, zakat, haji, dan juga ada ibadah yang wajiru mahdoh, ada ibadah yang tidak ada aturannya. Tapi yang jelas, ketika kita melakukannya, Allah menyukai kita. Ketika kita mengerjakan, Allah mencintai kita. Nah, itulah ibadah. Sehingga ibadah mencakup makna yang sangat-sangat luas. Kita bersih-bersih rumah, itu ibadah. Kemudian tidur kita untuk dalam rangka membuat badan kita lebih segar, adalah itu juga ibadah. Jadi semua hal yang terkait dengan aktivitas kita, kalau itu kita niatkan hanya kepada Allah, maka itu masuk dalam kategori ibadah yang akan mendatangkan kebaikan dan pahala untuk kita. Maka yang paling utama adalah setiap aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan untuk Allah, dan ketika berniat untuk Allah, maka akan terhitung ibadah. Kita ngaji ibadah, kita sholat jelas ibadah, kita makan ibadah kalau kita niatkan untuk Allah. Kita tidur ibadah, kita misalkan ngobrol dengan orang silaturahim, itu ibadah. Dan tentu dirosah kita hari ini, pagi hari ini, adalah juga ibadah. Karena ini mendatangkan kebaikan dan untuk niat kita kepada Allah. Baik, saya kira itu dulu untuk teman-teman sekalian, untuk kesempatan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah mencoba mengartikan dan menerjemahkan ayat 21 sampai 24. Dan kalau ini kita teruskan, kita istighamahim setiap hari satu ayat, one day, one ayat. InsyaAllah kita akan mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam kita memahami Al-Quran. Demikian saja, saya cukupkan. kalau ada pertanyaan boleh silakan dan kalau tidak ada bisa kita tutup. Saya serahkan kembali kepada Mas Alvin untuk menghindari acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumohan kathiro kepada Ustaz Rudy yang sudah membimbing dan juga memberikan ilmu pada pagi hari ini kepada kita semua. Dan dibuka kesempatan buat diskusi atau tanya-tanya ada yang masih dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan nunggu teman-teman Iwan maupun Ahwat saya persilahkan. Ada yang mau berada teman-teman? Iwan atau maupun Ahwat? Sepertinya tidak ada mungkin kalau tidak ada mungkin bisa kita cubukan untuk agenda dirosah kita pada pagi hari ini. Mungkin Ustaz bisa ini melanjutkan aktivitas Ustaz Rudy. Langsung saja ditutup. Mungkin kita akhiri agenda dirosah pagi kita hari ini dengan bacaan istifah yang sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga yang telah disampaikan yang telah diajarkan tadi bisa kita amalkan tadi yang sudah disampaikan satu ayat. Jadi satu hari satu ayat kalau diperhatikan Insya Allah akan memudahkan kita untuk bisa menghafal dan juga memahami ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga bisa manfaat. Akhir kalam Wabillatuhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hadir pada bagi hari ini